musik 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 jangan lalu sama dia, dia tuh fuckboy tapi biasa cewe kan kalo udah suka kan bisa berubah kali jangan salahin kita doang kita, kadang sebagai temen-temen tuh kita nginget juga kan jangan sama dia, lu tau lah dia dulu sama ini gimana sama ini gimana-gimana dia brengsek gimana-gimana ya itu udah ketahuan loh, fuckboy ini kejadian ga? engga kalo dia banyak cewe berarti kan dia banyak putus kan berarti tuh itu bukan berarti dia fuckboy ya? belum tentu tapi itu kesalahan juga sih, makanya ya bentar-bentar jadian nah itu pacaran ga perlu terus-terusan ada status kayak elunya ya, misalnya emang ga cocok? ga usah pacaran, ga usah pacaran dulu santai aja, ntar juga ada lah yang cocok gitu taruh lu seriusin ada juga yang dijadiin ini sebagai ini, prestasi mantan lu berapa? 16 itu tuh ini sih, kayak gue jijik aja dengerin kalo orang kayak gitu tuh udah ga jamannya bos dari dulu sebenernya ga jaman sebenernya looksnya bagus, dia punya banyak duit dia punya lingkungannya banyak yang bisa bikin dia di formatin dapet respect dari orang tuh cuma 2 dia norak atau engga itu aja sih so ganteng juga jeez ini cewek, so cantik juga nah jeez males lu liatnya iya oke, gue tau lu oke iya oke tapi ga usah oke ga usah kayak gitu maksudnya misalnya kita liat orang oke nih cowok lah misalnya kita bilang, ini cewek pasti mau nih sama dia tapi itu cewek terus bilang engga orangnya so kegantengan itu paling minus paling bikin ilfil walaupun sebenernya ga semua cewek kayak gitu tapi ada aja yang tetep suka walaupun ini yang penting looksnya oke nih duitnya juga oke nih gapapalah sikat duit sih sekarang tampang standar lah penting berduit mungkin kita cari duit dari sini nah oke kalo kita rangkum ya berarti how to be a fuckboy adalah looks lu harus ganteng gak usah ganteng bad boy bad boy nah bad boy itu kan kayak dari style lu juga yang tadi gue bilang baju lu jangan culo-culon amat walaupun lu cuma kaosan doang tapi lu kayaknya kaos hitam lah untung gue biru doang kaos yang enak panjang itu gak bisa bad boy kayak gaya lu bisa emang sekarang tuh cewek-cewek cantik sukanya sama yang bad boy sih bener karena katanya tuh kalo yang good boy tuh kayak sama yang soft boy yang anak baik tuh kayak gak menarik kayak bosenin orang tuh bisa disebut fuck boy kayak bad boy dia bisa ngatur bagaimana dia berpenampilan bener style style-nya walaupun dia gak ganteng kita nyebutnya jangan-jangan walaupun dia gak ganteng tapi kalo dia tau bagaimana cara berpenampilan bener bisa narik perhatian cewek bener sebenernya paling penting menurut gue kalo fuckboy tuh dia harus gentle walaupun dia ada maksudnya tapi dia harus gentle saat dia gak gentle cewek juga males lu apaan sih kayak cuma dateng pergi gitu-gitu doang iya keliatan gitu kan gak gentle ini orang kayaknya cuma mau main it gue kayaknya tipe-tipe yang kalo udah gak halus kayaknya tipe-tipe yang udah dapet kayaknya cabut deh gak halus mainnya jangan kayak gitu ya baik ke semua orang baik ke semua cewek baik ke semua orang baik ke semua orang biar gak ketahuan nyaru ini orang baiknya apa sih maksudnya orang baiknya apa sih baik lagi kayak gue mau deh gampang kan lu udah biasa aja gak tajir gue kejar terus ini apaan sih ini cowok nyariin gue mulu risi anjing lu ngapain beko kayak gitu ya kita cewek-cewek ngapain cewek lu perhatian-perhatian ngilang lari kulur cewek mikir ini kok gini cowok serius gak sih ini main-main gak sih sama gue kayak gue udah baper lagi serius gak sih biasanya gitu kayaknya jago banget bikin baper cewek ya udah teori aja tapi kalo bicara masalah tampang kayaknya tampang kayak lu nih tampang yang banyak didemenin sama disukain sama banyak cewek atas-atasar apa? lu putih itu itu walaupun simple ya tapi itu mutlak karena biasanya putih identiknya bersih putih identiknya bersih putih identiknya bersih walaupun gak semua putih bersih bener gak tau dalfunnya dia kotor banget ya kayaknya ya emang cewek-cewek mengidolakan seseorang yang putih karena korea tuh koko-koko gak tau lu korea atau apa sih jatuh aja Chinese Chinese kan lebih tapi sebenernya gini gua pernah swasta gua pernah negeri ya kalo misal di swasta itu lebih cepet biasa orang gonta-ganti kenapa tuh? kenapa ya? swasta tuh kenapa cantik-cantik sih? kesel deh gua nah gua juga sepenjakan langsung negeri gua juga kesel lebih gampang gonta-ganti dapetin gak? lebih gampang gonta-ganti itu kan berarti dia lebih gampang dapet bos ya di negeri juga sebenernya gampang dapet tapi mereka kalo di negeri temen-temen gua lebih menghargai pacaran kalo swasta tuh gini loh ada kayak kebanggaan ditongkrongan gua gua sama si ini nih gua sama si ini nih di negeri gua hampir gak pernah lihat ada yang kayak gini kalo di swasta nih satu cewe bisa setongkrongan bisa gonta-ganti karena mereka kayak ada proses aja hubungan sama dia nih bentar bentar satu tongkrongan bisa gonta-ganti? cewe aja berarti misalkan gua sama lu terus ada temen satu tongkrongan nih cewe satu ini bisa di lu bisa di gua bisa di ini udah putus berapa lama ntar bisa sama lu gokil ntar udah lama bisa sama yang satu lagi di negeri ini gak ada kayak gitu deh setau gua gak ada jarang banget gua lihat kayak gitu makanya cepet kayaknya cepet kayaknya laku banget nih orang-orang padahal mah sebenernanya juga Chinese biasanya demen main Chinese itu kenapa sih kayak gitu? gua tuh pengen dapetin Chinese tapi susah bos bukan rasis tapi biasanya SD swasta di negeri gua dari SD negeri gua tapi sukanya Chinese sukanya Chinese tapi bukan yang pure Chinese banget ya jadi kayak ada campurannya apa gitu tapi ada Chinese-nya kalo misalnya gua kenapa lebih suka Chinese? lu dari kecil liat lu Chinese kurang Chinese bukan karena gua rasis karena lingkungan lu dari kecil gitu ya? iya mungkin karena ini ada juga secara gak sadar mikirin ini kali kalo gua sama yang Chinese budaya lebih gampang perusahaan keluarga betul lu juga pasti nyari mau yang Chinese juga gak bisa karena keluarga kan? betul betul cuma tuh gua pengen mendobrak penghalang itu semua jadi kayak lu berani apa enggak? paling kayak gitu makanya gua cari yang kayak campuran ada Chinese-nya yang tetep muslim lu cari aman bukan mendobrak dong itu emang gak apa-apa susah banget buat gua kayak macarin Chinese karena memang pertama kita itu dari kecil gak pernah satu lingkungan sama yang Chinese di saat gua kuliah kan banyak macemnya tuh nah terus kayak kok lucu ya? kok gemes kok gemes gitu ya? biasanya paling susah karena agama bedanya beda agama makanya mereka juga mikir-mikir di awal kan? tapi sebenernya bisa aja kalo lu bikin nyaman dan lu gak usah bahas bahas agama lu ke dia dan lain lain cuman emang endingnya biasanya keluarga lagi keluarga lagi keluarga lagi untuk seorang fuckboy mah kayaknya gak masalah sih dia mau beda agama atau gak karena dia gak serius kalo fuckboy itu gak serius dia bener tapi jangan jadi fuckboy kalo bisa ya? jangan jangan lu jadi badboy gak apa-apa badboy gak apa-apa tapi badboy keren ya? jangan-jangan jadi fuckboy juga fuckboy tuh gak tau diri sebenernya lu deket sama semua orang tuh it's okay masih gak apa-apa maksudnya mau cewe mau cowok karena lu juga lagi gak dengan siapa-siapa kalo lu jomblo kalo lu even mudah pacaran pun kalo emang lu suka dengan banyak pertemanan gak apa-apa cewe lebih gampang liat cewe cewe lebih gampang liat cewe cewe liat cewe ini sifatnya gimana dia lebih gampang dibanding dan dia liat cowok sifatnya gimana oh gitu ya? kita lebih gampang liat cowok motifnya apa dibanding kita liat cewe motifnya apa mungkin karena kita sama kita tau pikiran dia apa betul looks kita kayak gini dan sifat kita yang baik ke orang-orang bukan berarti kita fuckboy karena memang ya kita baik aja iya banyak teman dengan cewe bukan berarti kita fuckboy tapi emang kita suka dengan pertemanan persahabatan kalo itu jadi ada yang serius iya kan kita gak dengetau iya bener kayak gitu kita gak boleh menutup kemungkinan apa ya? kalo bisa dirangkum slow time kita kali ini adalah berarti bukan how to be fuckboy dong ciri-ciri fuckboy berarti ya ciri-ciri fuckboy soalnya kita gak fuckboy kita gak fuckboy makanya coba membantu aja kita mencoba merangkum itu untuk membantu gimana ciri-ciri fuckboy adalah yang pertama looksnya yang kedua adalah bagaimana dia cara style-nya berpenampilan yang ketiga adalah gentleman atau enggak yang terakhir ceritau motifnya apa? ceritau motifnya dan itu lu gak bisa langsung fuckboy gak bisa diajak komitmen coba pokoknya fuckboy itu gak serius dia gak bisa diajak komitmen itu paling penting dah itu paling penting lu aja komit dah kalo dia gak mau lebih baik tanya di awal maunya apa? mau kemana? kalo ke hotel kalo ke pelaminan pelaminan iyaa thank you banget buat kalian yang udah setia nonton slow time slow time gua kali ini kalo kalian yang suka videonya silahkan like kalo kalian gak suka videonya silahkan dislike silahkan share silahkan komen silahkan subscribe jangan subscribe iyaa jangan dong masih meniti karir pak thank you banget buat felix felix siapa? felix richbryan chiga felix fuckboy chiga karawaci see you on my next video bye bye